Jangan mudah untuk minum obat sebetulnya ya, karena sebetulnya Allah itu menciptakan batu, pilek ya, mohon maaf misalnya mencret, itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo liners, balik lagi nih di Lines Talk, dimana kita bakal ngobrol sama sosok yang insya Allah akan memberikan kita manfaat dan juga kebarokahan. Special di episode kali ini, hostnya agak berbeda, hostnya perempuan, terus dua lagi ya Mbak Suci ya? Bener banget nih Wen, kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa, sosok inspiratif yang berperan aktif di kancah nasional dan internasional. Peneliti keamanan, ketahanan, dan kesehatan global Griffith University Australia. Welcome Dr. Diki Budiman. Selamat datang dokter, boleh teman-teman tepuk tangannya, boleh. Alhamdulillah Jazakolo Hero dok, sudah jauh-jauh menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol nih dok, disini di Senayan. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah, ini saya udah berarti tiga minggu nih di Jakarta. Oh, sorry, di Indonesia. Oh, lebih. Beberapa. Karena sebelumnya sudah datang, tapi saya ada acara di beberapa negara. Balik lagi, tapi sempat bawa oleh-oleh pas pulang. Oleh-olehnya Covid. Oleh-olehnya yang tak terlupakan ya? Ya, yang mungkin XBB itu ya. Karena saya sebenarnya udah lima dosis ya, vaksin. Tapi alhamdulillah kejalannya relatif ringan ya. Tapi sekali lagi ini juga membuktikan sebetulnya bahwa ya ini masih ada dan bayangkan kalau itu mengenai orang-orang yang rawan ya, orang tua. Makanya padahal saat itu saya pulang langsung karantina loh. Karantina mandiri ya, mandiri di tempat sendiri ya. Dan saya juga tes, waktu datang tes masih negatif. Oh, jadi di Jakarta lho? Ya, dan tapi hari kedua di sampai tempat karantina itu, tempat saya terpisah sih, nggak di rumah bahkan. Itu hari kedua mulai terasa ada kayak pilok gitu. Nah, baru hari ketiganya positif gitu. Nah, ya yang membuat saya bersyukur ya kita, kali lagi ikhtiar itu penting ya, ikhtiar itu penting dengan vaksin. Vaksin itu, jadi jangan menganggap bahwa, wah vaksin, dokter D, udah lima kali vaksin aja udah kena nggak. Nggak, tetap saya nggak ada demam, nggak ada nyeri pala, nggak ada pegel, hanya ya pilok aja. Dan apa namanya, terutama nyeri tenggorokan itu yang mengganggu. Ya, Alhamdulillah sekarang kan makanya dari sini saya udah sehat, udah negatif, udah lama. Alhamdulillah. Ya, dokter kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dok, terkait dengan fenomena kesehatan yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Insya Allah. Belum usai pandemi, tapi kita digemparkan oleh gagal ginjal akut, dok, yang memang membuat masyarakat itu khawatir juga. Padahal kita tahu bahwa obat sirup itu memang sudah ada puluhan tahun yang lalu, sudah diproduksi dan dikonsumsi secara massal ya dok. Tapi kenapa dok baru sekarang kita ada isu terkait dengan gagal ginjal akut? Ya, sebetulnya bisa jadi ini ada dalam skala yang kecil ya. Karena sebetulnya kalau bicara kasus seperti ini, bahkan di negara seperti Amerika tahun 30-an, tapi 1937-an sudah terjadi gitu. Pertama bahkan terjadi. Di India tahun 1970-an sudah mulai terjadi, bahkan berulang terus. Sampai sekarang mungkin sudah enam kali mereka mengalami hal seperti ini. Itulah sebabnya karena saya memang bidang saya di ketahanan, keamanan, kesehatan. Jadi saya melihat kalau di negara ini cara dia menanganinya gagal, saya ngasih tahu lah ke Indonesia. Makanya saya bicara ke pemerintah, ke pemerintah terutama Kementerian Kesehatan dan Badan Pembangunan, bahwa ini statusnya harus ditetapkan sebagai KLB. Karena situasi, kalau itu tidak ditetapkan, sebelum nanti saya bicara konsekuensinya, India itu nggak pernah menetapkan sebagai outbreak ya. Sejak 70 murah ulang terus dan korban tetap pada anak-anak. Jadi akhirnya respon yang nggak optimal melahirkan masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Nah dalam konteks sebetulnya kenapanya, kalau bicara India yang tahun 70-an berarti sebenarnya nggak ada kaitan dengan pandemi. Itu bicara quality assurance atau bagaimana dia memonitoring, memiliki regulasi yang menjamin keamanan. Nah keamanan, ketahanan produk dari obat dan makanan. Itu nggak terjadi, belum terjadi ya. Dan India kan bukan negara maju. Tapi harus diketahui, ini kejadiannya cuma di negara miskin atau negara berkembang. Panama, kemudian Haiti, sekarang kan Gambia, Nigeria, Bangladesh bahkan. Termasuk Indonesia. Jadi kalau kita ingin menjadi negara maju, harus kita tata masalah seperti ini. Harus dibenahi. Betul. Jadi penyebab pastinya saya belum bisa menjawab secara jelas karena kita harus menunggu ya. Karena meskipun pemerintah sudah khususnya keamanan-keamanan ini karena ada cemaran ya di dalam sirup itu. Tapi itu tidak bisa langsung kita putuskan karena ternyata 60% aja. Dari kasus semua itu, 60% aja yang ada riwayat mengkonsumsi sirup. 40% ya nggak. Berarti kan nggak bisa kita. Apalagi 40-60 ini ya walaupun seperti ini, tapi di lapangan itu bisa berbeda datanya. Data yang dimiliki pemerintah itu data dari fasilitas kesehatan. Ya, jadi data dari, terutama dari PDII, dari Perhimpunan Dokter Anak Indonesia atau yang menangani dalam hal ini. Jadi data yang sebenarnya data pasif. Bukan data yang betul menggambarkan kejadian sesungguhnya di masyarakat. Berdasarkan laporan ya dok berarti. Betul. Betul. Dan harus diketahui masyarakat kita itu kalau sakit, itu di rumah. Sampai parah. Sampai parah. Bahkan ya dikerokok. Sama itu semua. Mau COVID-19 begitu. Jadi jangan melihat, ah ini di rumah sakit kan udah turun kasusnya, kematiannya. Nggak bisa begitu. Negara kita, masyarakatnya ini masih mayut. Bahkan data BPS itu hampir 80%. Masyarakat kita kalau sakit, ngebatin sendiri. Beli obat sendiri. Makanya nih, para pemerintah saya, ini kita bukan hanya para penyimak dari LDII saya, tapi untuk masyarakat kita secara umum bahwa kalau dari hikmah dari kerjaan ini, kalau sakit, satu konsultasi sama tenaga kesehatan. Jangan mengambil keputusan sendiri, wah ke warung ke, ke toko obat, atau ini beli obat sendiri, itu bahaya. Berarti yang tidak diresepkan ya dok ya, yang bahaya. Betul, tapi saya juga harus ingatkan pemerintah bahwa tugas pemerintah menjamin bahwa produk yang ada di konsumsi publik itu aman. Nah ini yang kecolongan. Saya sampaikan ini kecolongan. Kalau misalnya kita kaitin sama pandemi nih dok, COVID gitu. Di beberapa daerah, khususnya di Lampung nih, data per Oktober. Kamu orang Lampung jadi tolong maaf. Jadi udah di riset dulu nih dok. Jadi per Oktober itu tercatat ada kurang lebih 4 anak balita yang masuk rumah sakit, akhirnya ditetapkan gagal ginjal akut, kemudian 2 diantarnya meninggal. Kalau kita kaitin sama pandemi, ada nggak sih dok hubungannya? Apa karena mereka pernah terkena COVID sebelumnya? Atau vaksinasi sebelumnya gitu? Pertama yang harus saya tegaskan, kalau vaksinasi tidak ada kaitan dengan kasus ini ya. Di banyak negara sekalipun. Karena begini, kalau itu kaitan dengan vaksin, negara maju akan muncul kasusnya. Itu secara logika sederhana ya. Jadi kasus ini, tadi saya sampaikan, terjadinya negara yang lemah dalam tata kelola ya, atau namanya good governance namanya. Nah di negara maju nggak ada. Jadi kalau ini juga untuk menjawab ya, pertanyaan banyak pihak, atau bahkan ada teori konspiransi, oh ini katanya kaitan dengan vaksin. Tidak ada buktinya, tidak ada buktinya. Kalau ini bukan vaksin, di Amerika, di Eropa, semua terjadi. Vaksin ini sudah diberikan jumlahnya itu sudah lebih dari 5 miliar gitu. Walaupun penduduknya, untuk anak ya memang dikatakanlah di ratusan juga. Tapi kan tidak, tidak terjadi. Nah tapi kalau kaitan dengan infeksi, nah ini yang harus dikaji, yang harus kita tunggu datanya. Karena ada datanya gitu, dari yang saat ini. Namun ini juga masih harus juga kita, apa, klarifikasi. Karena di negara maju, kasusnya juga nggak signifikan gitu. Bahkan nggak menyebabkan kematian juga gitu. Kalau bicara ini karena infeksi, covid gitu. Jadi makanya sekali lagi, sekali lagi ini mungkin pemerintah melihat saya ngeyel ya. Tapi ini demi kesehatan, keamanan ya dari kita semua ya. Bahwa satu skill- skill ini penting, karena kita akan bisa mengkaji, menginvestigasi, menelah. Ini komprehensif gitu. Nggak, sekarang kita, ya pemerintahan sudah ada yang akan dipidanakan dan sebagainya macam. Oke lah itu, tapi kita harus betul-betul lihat. Jangan sampai masyarakat kita yang, ya mungkin, ya saya pernah ya ke Papua dan lain sebagainya, itu masyarakat itu boro-boro lah tau. Mungkin dia TV juga jarang, jangan-jangan ya. Di daftar obat, dia nggak mungkin lah meneliti. Dan kita juga tahu lah, penindakan ataupun pengawasan di lapangannya belum tentu. Obat itu semua benar-benar ditarik. Belum lagi, ya sekarang muncul lagi daftar yang baru kan. Nah, artinya pemerintah ini harus betul-betul lihat kaji ini apa nih. Dari mulai impornya gitu, impor bahan baku dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi, masih banyak potensi penyebab yang harus kita telusuri gitu. Walaupun sudah agak ngerucut ya. Artinya, berarti pemerintah itu berperan penting ya dok dalam pengawasan, khususnya di BPOM itu sendiri ya dok. Iya, dan kan bersebetulnya regulasi kita, karena saya pernah di pemerintahan ya, di pemerintahan. Jadi, regulasi kita mungkin kalau bicara obat, makanya namanya juga badan, pengawas, obat, dan makanan gitu. Jadi, dia kurang mengawasinya ini ya. Nah, jadi dia yang punya pegangan, peranan paling vital. Tapi di Kementerian Kesehatan, itu ada namanya Dijen Bin Far. Dia salah satu yang mensupervisi gitu. Dia juga yang, ya namanya juga Kementerian Kesehatan gitu. Jadi, nggak bisa tidak dua ini yang jadi dua aktor utama dalam memastikan keamanan ini dan melihat, bahkan perlu audit internal ya dalam konteks ini. Tapi di luar itu ada juga yang terlibat. Karena tanpa ada misalnya Kementerian Perdagangan mengimpor bahan baku, gimana ada obatnya gitu. Jadi, harus kolaborasi dengan baik antara semua sektornya ya, dok? Betul, betul. Itu yang sebenarnya disampaikan oleh Ombudsman. Jadi, beberapa waktu terakhir saya diskusi dengan Ombudsman, ya sepakat kita bahwa ya ini tata kelola, bicara tata kelola. Menurut pandangan dokter, terkait dengan isu dan kekhawatiran nih di masyarakat, itu sebenarnya kasus gagal ginjal akut ini memang fatalitasnya yang tinggi atau memang karena teknologi informasi, arus teknologi informasi kita nih memang cepat sehingga menyebar ke seluruh lini dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat? Ya, jadi, nah ini saya menjawabnya sebagai epidemiolog. Nah, data epidemiologi untuk kasus gagal ginjal akut, itu sebetulnya yang saat ini kita alami masuk dalam kategori secara epidemiologi adalah yang didapat di masyarakat, kejadian di masyarakat. Nah, kejadian di masyarakat umumnya bicara case fatality atau angka kematian, bicara kemampuan mendeteksi sistem cepat. Karena biasanya respon yang paling menentukan di 24 jam pertama, bahkan sampai 48 jam. Nah, kita tahu kalau bicara ini Indonesia punya kelemahan mendasar dalam mendeteksi kasus. Bukan hanya bicara gagal ginjal, penyakit-penyakit lain. Makanya kita selalu kalau di kedokteran, di kesehatan masyarakat, bicara telat gitu. Telat menemukan, deteksi, telat merujuknya nanti, merujuknya nanti, merujuknya nanti, merujuknya nanti, merujuknya nanti. Nah, itu yang indikator kematian adalah indikator ketelatan. Iya, respon cepat ya. Padahal itu bisa dicegah sebenarnya ya dok, ya. Betul, dan itu juga menggambarkan kematian itu indikator keparahan dari situasi sebetulnya. Tidak mesti bahwa penyakitnya parah, tidak. Tapi ada masalah dalam merespon ini gitu. Yang tadi dari awal sampai akhir itu, ulu ke hilir. Benar, benar. Kalau misalnya kita geser dari sisi masyarakat nih dok, balik lagi ke gagal ginjal tadi. Beberapa ibu-ibu nih pasti di luar sana ada yang panik nih. Karena isunya gagal ginjal disebabkan oleh obat sirup. Terus, udah terlanjur gak sih obat sirup ke anaknya? Mungkin udah dari dulu, udah rutin lah. Kalau anak sakit, obat-obat gitu. Itu gimana dok? Menurut dokter, sikap mereka harusnya gimana menanggapi kasus yang sebenarnya masih diteliti nih. Udah terlanjur minum obat nih dok. Nah, sebetulnya kemungkinan besar kalau melihat seperti saat ini. Ini ada cemaran pada produk di beberapa batch saja ya. Jadi beberapa, kalau obat itu biasanya memang sengaja ditidak, tidak langsung semuanya gitu. Jadi ada semacam produk itu dibatasi jumlah ya. Untuk juga memastikan pengawasannya gampang. Jadi kalau ada seperti ini, batch yang itu yang dilihat. Yang angkatannya gitu, misalnya sekali pengirimannya atau sekali produksinya itu. Misalnya per seribu kek, per sepuluh ribu kek gitu. Artinya cemaran itu tidak setiap batch ya dok? Belum tentu, belum tentu gitu. Namun, ya sekali lagi, makanya di setiap batch itu, pabrik obat, ya saya sambil gambarkan aja. Pabrik obat itu nyimpen produknya gitu. Keluarkan, nyimpen. Jadi kalau ada apa-apa di situ, dia tinggal periksa setiap batch itu. Di sini, di sampelnya nggak ada. Lihat yang lain gitu. Karena mungkin dalam satu bulan beberapa batch, kita nggak tahu gitu. Tergantung skala produksinya. Nah, artinya yang dulu-dulu insya Allah relatif. Sejauh ini kita kan tidak mendapatkan kasus, berarti relatif aman. Tapi yang harus diwaspadai adalah mungkin satu bulan terakhir ini. Kalau konsumsi dalam satu bulan atau dua minggu terakhir ini, itu yang kita perlu memastikan kondisi anak, bahkan bukan anak. Orang dewasa pun yang mengkonsumsi sirop. Karena kan ini bicaranya bahan baku yang sekarang disampaikan oleh. Kelarut ya dok? Betul. Yang dikatakan tercemar itu. Dan bahan baku ini kan nggak mungkin hanya untuk anak gitu. Bisa saja untuk dewasa. Nah, artinya kehatian panik berlebih jangan ya. Parno gitu kan, dan setelahnya ya jangan. Tapi ya harus lihat lah. Apalagi kalau anaknya, oke sudah terlanjur. Karena kemarin, sebetulnya pemerintah sudah melarang nih. Nah, mungkin kelupaan atau nggak dengar ya. Nah, itulah kelemahan kalau tidak tetapkan sebagai KLB ya. Kembali ke KLB lagi ya. Nah, kalau misalnya ketelanjuran, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan. Dan inilah makanya pemerintah bukan hanya menangan yang di fasilitas kesehatan, yang di masyarakat yang udah tadi terlanjur itu gimana? Nah, itu tanggungnya pemerintah. Screening namanya. Screening, ya benar. Di screening, pastiin oke ini aman gitu. Nah, saran saya artinya, supaya nggak khawatir terus-terusan, sembari menunggu hasil, jangan konsumsi dulu sirup. Cari aman ya dok? Cari aman dulu. Ya, ini mitigasinya. Konsumsi sirupnya, khususnya ya kalau misalnya perlu, nanti juga kan ini harusnya di sisi lain juga tenaga kesehatan dalam ini profesi juga melakukan upaya ya mengurangi ini dengan, misalnya konsumsi kalau kayak sirupnya yang kering, sirup-kering yang dry sirup namanya itu, yang kalau ojat aktifnya bisa larut di dalam air ya dicampur air mineral. Itu justru lebih aman ya dok daripada yang memang sudah terlalu. Betul. Ya, dan itu untuk upaya pencegahan gitu. Dok, kalau misalnya obat sirup kan ditakutkan itu karena obat sirup. Emang apa sih di dalam obat sirup yang bisa akhirnya menyebabkan si gagal ginjal? Nah, sejauh ini kita lihat data bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Gambia, misalnya di Nigeria, termasuk Bangladesh itu adalah adanya cemaran yang disebut dengan ethylene, di ethylene glycol ya. Jadi, ini semuanya racun ya. Ini adalah racun, saya jadi ingat lagu racun. Lagu siapa nih? Cangcuter sih. Cangcuter sih. Iya, itu ya? Benar ya? Ya, benar-benar. Seleranya saya gaul juga ya. Saya mungkin dari anak saya yang mungkin dengar ini. Nah, racun, racun gitu ya. Nah, itu makanya nggak boleh. Nggak boleh. Dia karena kalau namanya racun, ya memang tidak bisa dikonsumsi. Tapi, ya begini. Ini itu yang mau dikejar dan diambil adalah gliserinnya. Atau polyethylene glycolnya. Nah, ibaratnya selalu saya sampaikan contohnya tuh, kita mau ngambil nangka, buah nangka gitu. Nah, si yang racun ini getahnya gitu. Jadi sulit. Makan nangka nggak dapat getah itu agak-agak. Pasti ada ya dok. Jadi, kayak misalnya kalau api itu, sesuai kalau di hadis itu, kalau dengan berminyak apa? Bermain api panas. Atau minyak wangi, pasti kan dapatnya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang agak sulit pada saat ini secara teknologi untuk memisahkan benar. Nah, tapi tetap karena dia racun, nggak boleh lebih dari ambang batas maksimal. Itu 0,1 persen. Nah, masalahnya sekarang, dalam konteks saat ini mungkin ada pihak-pihak yang memakai kelalaian, atau bahkan kesengajaannya dalam tanda kutip. Karena kandungan yang ada ini, bahkan yang terakhir disampaikan, luar biasa. Itu bukan cemaran. Itu mah kelalaian, atau bahkan mungkin kesengajaannya. Jadi, kesengajaan dalam artian mungkin dia nggak mau meracuni. Tapi mungkin motif ekonomi gitu. Walaupun ya, saya harus sampaikan, ini nggak apa-apa nih kan, podcastnya. Sebaik penelitik ketahanan, keamanan, kesehatan, kita harus lihat juga dari aspek security-nya. Ini ada orang nggak? Ada negara lain nggak? Sengaja. Karena ini anak-anak loh. Anak-anak masa depan. Jadi, selalu kemungkinan terburuk itu harus disingkirkan. Ini bioterrorism nggak? Ya, saya bisa. Bisa. Bisa, gitu. Artinya dikhawatirkan memang ada unsur kesengajaan seperti itu, atau bagaimana? Kita tidak terlihat. Hipotesa tetap bisa. Karena hipotesa itu harus dibuktikan sampai itu ternyata bukan. Tapi sebelum itu dibuktikan, ya itu bisa. Harus ada dalam. Apalagi ini bicara, bicara satu peristiwa yang serius loh. Karena yang terdeteksi ini sedikit puncak gunung es. Nggak mungkin obat itu diproduksi cuma ratusan. Nggak mungkin. Apalagi Indonesia, negara besar, kepulauan. Ingat anak kita, jumlah anak kita remaja gitu. Di bawah ini. Bahkan bisa sampai empat kali penduduk Singapura. Artinya besar banget. Dan kalau itu sampai menurun kualitas kesehatannya pada 5-10 tahun ke depan. Merusak generasi juga ya, Tuk. Makanya bicara COVID juga begitu. Jadi ini mumpung saya ini. Ingat ya, nggak apa-apa ya. Jadi tadi malam nih. Baru tadi malam. Kita ada diskusi ini. Kenapa China-Wuhan mau di lockdown dan sebagainya. Jadi ya, para panggar kesehatan. Karena banyak juga alumni dari tempat saya di China yang sekarang punya peranan. Dari Griffith. Kenapa mereka menerapkan itu? Karena mereka bilang, ini dampak long COVID ini serius. Pada 10 tahun kemudian penurunan kualitas kesehatan manusianya itu akan bisa turun. Makanya mereka nggak mau ngambil risiko itu. Jadi biar aja. Nah kita, makanya upaya mencegah terinfeksi apapun itu jauh lebih baik daripada ngobatin. Berarti memang lagi-lagi semua pihak harus berperan. Terus juga mengenai gegel ginjal anak, ya orang tua lingkungannya juga harus dibenahi. Karena itu tadi semua faktor bisa saja terlibat dalam hal ini. Iya, baik. Kan tadi kita sudah bicara tentang gagal ginjal akut ya dok. Terus kita juga mendengar nih beberapa minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu tentang varian COVID-XBB. Itu bagaimana dokter melihatnya? Apakah lebih parah dari varian sebelumnya? Seperti Delta, Alpha, atau Omikron? Itu atau seperti apa dok? Ya, jadi seperti yang selalu saya ingatkan ya pada semua negara sebetulnya bahwa gelombang yang kemarin kita alami itu bukan gelombang terakhir, subvarian ataupun varian. Ini akan selalu lahir meskipun trennya harusnya ya itu makin menurun. Nah repotnya saat ini sebagai negara di dunia ini bahkan termasuk Indonesia kita sudah mulai longgar-longgar ya. Benar, benar dok. Bahkan cakupan vaksinasi boosternya juga belum memadai lah. Sudah mulai longgar, santai. Padahal COVID-19 masih ada. Masih ini makin banyak yang positif. Betul, betul. Atau sudah tidak diperiksa ya dok? Antigen dan PCR. Dan ingat long COVID tadi ya. Nah kalau bicara XBB ini, ini sebetulnya dia punya teman ya. Teman lahir hampir barengan ya. Jadi namanya BQ namanya. BQ namanya. Nah XBB ini dan BQ ini sama-sama turunan Omikron. Tapi kalau XBB turunan cucu dari BA2 gitu. Kalau BQ tuh cucu-cucu dari BA5. Jadi sama-sama Omikron. Sama-sama Omikron. Sama-sama Omikron. BA2 tuh apa ya? Oh sorry. Mungkin orang awam bisa dijelaskan lagi ya dok. Gak bingung agak roaming dok. Apa ya juga ya? Sorry sih. Karena saya kayak ngobrol sama dokter gitu. Jadi saya. Ingat dong masih ada orang awam. Bener saya juga kurang paham tuh dok. Oke oke. Ini varian-variannya. Karena penonton juga banyak nih. Yang masyarakat. Apa tuh dok? Kalau B2 tadi sama B5. Nah gini. Oh B2. Dalam fase saat ini. Di dunia yang menguasai itu Omikron. Omikron sih variannya. Varian Omikron ini. Punya anak cucu. Gitu. Saya bilang anak cucu lah. Nah. Cucunya dari mal BA. Anaknya BA1. Terus BA2. Nah itu. BA3. BA4. Yang kemarin ini ya. BA5 bahkan. Nah sekarang namanya. Udah. Gak mau sampai BA10. BA10 takutnya jadi B12. B12. Ada istilah di kedokteran untuk B12. Itu HIV. Nah maksudnya ini sekarang diberi nama sebagai XBB. BQ. Nah ini turunan tadi cucu. Ya cucu. Nah. Walaupun cucu dari Omikron. Tapi dia punya karakter yang jauh lebih efektif. Daripada Omikron. Asal usulnya atau leluhurnya dalam apa? Menginfeksi. Nerobos pertahanan tubuh. Yang udah divaksinasi dan terinfeksi. Udah. Seperti yang saya carikan di awal. Saya udah 5 dosis. Ya terinfeksi juga gitu. Nah itu. Nah ini yang akhirnya. Dia menjadi pe. Kontributor peningkatan kasus. Kalau XBB awalnya Asia Australia. Kalau BQ di Eropa, Amerika, dan sebagian Afrika. Tapi tidak menutup kemungkinan si BQ tadi mampir ke Indonesia ya? Tampaknya sudah. 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 Sudah dilaporkan. Yang XBB yang sudah. Ya XBB. Nah XBB pun sekarang sudah masuk ke Amerika. Karena sekarang ini dengan ya. Kembali ini bicara ketahanan, keamanan, kesehatan. Orang ini udah pergi kemana-mana. Mobilitasnya ya dok. Mobilitasnya cepat. Jadi kalau dari ujung dunia. Ini misalnya ada wabah. Itu cuma butuh waktu 36 jam untuk bisa ke ujung dunia lain. Semudah itu. Mobilitasnya tinggi sekarang. Apalagi udah nggak ada PCR. Syarat untuk penerbangan, antigen. Seperti itu ya dok. Ya. Kalau jaman. Mungkin kalau kalian bilang. Kayaknya uyut atau itu. Naik haji itu kan masih naik. Naik kapal laut. Itu hibur. Berhari-hari. Bahkan berminggu-minggu. Nah itu yang membuat masih lama. Kalau sekarang. Ya cepat sekali. Kalau sekarang sarapan bisa di mana. Makan siang bisa di mana. Betul. Itu sering saya. Kemudian dok. Kalau dokter melihat dok. Untuk langkah pemerintah nih. Kan kita sekarang antigen PCR. Sudah tidak lagi menjadi syarat ya dok ya. Apakah kita akan mengalami. Lonjakan kasus terkait dengan SBB. Sehingga pemerintah akan mengambil langkah mitigasi. Seperti itu dok. Sebetulnya lonjakannya sudah terjadi. Ya sebetulnya. Karena di Eropa itu sudah 100 ribuan. Sehari kasusnya. Di negara-negara itu ya. Jerman sebagai contoh. Tapi di kita kan memang. Ya dari waktu delta aja. Kita kemampuan testing kita terbatas. Jadi. Tapi data kematian. Menunjukkan kasusnya luar biasa banyak. Apalagi data. Saya harus survei. Antiboni menunjukkan. 90% lebih manusia. Dia sudah punya antibody. Nah. Ini. Yang menjadi masalah di kita. Yang. Bahwa XBB. Dengan kemampuannya menginfeksi. Reinfeksi. Reinfeksi. Menginfeksi ulang. Yang tinggi. Kasusnya bakal banyak. Hanya. Ya. Kabar baiknya adalah. Kalau. Status. Boosternya. Atau antibody. Apa. Proteksi dari vaksinasi terjaga. Ya. Relatif aman. Relatif aman. Tapi bukan berarti. Ya ada. Jadi bukan berarti. Udah vaksin. Kebal covid ya. Tetap pakai masker dong. Karena. Bagaimanapun. Sekali lagi. Saya ingatkan. Long covid itu serius. Bahkan. Kasus di. Tadi malam. Saya ketemu. Sobat saya. Dari Korea datang. Terus saya. Rumahnya dekat. Etaewon itu. Apa ya. Oh yang kasus. Halloween. Itu memakan kurang lebih berapa ratus. Berapa ratus orang ya. Cuma gara-gara perayaan Halloween itu. Dan kita diskusi saya sampaikan. Saya bilang. Ya. Dalam konteks seperti saat ini. Kita harus mulai ngungkur. Kalau saya udah. Saya pernah sakit. Terinfeksi dua. Tiga kali. Covid terus. Mungkin dalannya aja udah sese. Mungkin ada keluhan-keluhan. Itu disebut dengan. Long covidnya. Dia mengalami. Kan. Gak semuanya sih. Tapi seperlima itu banyak kan. Nah. Kalau dalam konteks seperti itu. Atau misalnya di kanjuruhan. Sosok itu. Udah lebih rapat. Bahkan terjadinya serangan jantung. Bukan hal yang tidak mungkin. Jadi. Kita benar-benar. Ini masa. Masa. Krisis ya. Di masa. Menjelang akhir pandemi ini. Kalau misalnya. Tadi bahas long covidnya dong. Ini sebagai. Lagi-lagi orang awam. Long covid itu sebenarnya bisa hilang. Atau. Emang dia akan. Terus-menerus ada di diri kita. Nah. Sejauh ini. Belum ada jawaban yang relatif. Bisa meyakinkannya. Tapi. Kasus long covidnya ini. Seperti ini. Data statistik. Itu. Seperlima. Dari kasus penyintas. Atau. Yang pulih. Artinya gak semuanya juga. Tapi akan membesar. Pada orang dengan. Beberapa kondisi. Misalnya pertama. Terinfeksi lebih dari dua kali. Tiga. Atau ini ya. Makanya jangan. Jangan biarkan tetap. Perilaku hidup bersih. Setter. Prokes ya dong. Betul. Kedua. Yang kalau. Kalau terinfeksi ya dia parah banget. Itu misalnya sampai masuk ICU. Atau. Sampai. Dari muli ujung kepala sampai gitu. Terasa banget. Keluhannya. Itu. Menandakan. Dia paling. Mungkin mengalami lang covid. Terkait dengan comorbid juga ya dok. Memperberat. Penyakit penyerta yang memperberat kondisi covid itu sendiri. Betul. Jadi comorbidnya misalnya. Ya ada diabetes deh. Importensi yang gak terkena dan semacam. Nah itu yang. Artinya. Orang-orang yang. Punya. Harus punya. Pemampuan mengukur diri gitu. Nah tapi. Kalau divaksin. Itu kurang lebih. Hampir 50 persen bisa dicegah. Tapi baru 50 persen nih datanya. Jadi makanya vaksin. Terusnya booster menjadi penting. Jadi kalau terinfeksi. Kemungkinan mengalami long covidnya jadi mengecil gitu. Dan terakhir ya kalau sudah pernah terinfeksi. Baiknya ya kontrol ke dokter. Pastikan kondisi. Oh saya ya. Bahkan kalau ya. Kalau memungkinkan ya. Kayak saya kasus kemarin. Saya general check up jadinya. Memastikan. Iya untuk memastikan. Kalau mungkin ya. Kalau pun tidak ya. Pokoknya konsultasi lah. Keternah kesehatan. Oh iya dok. Menarik nih dok. Tadi dokter sempat menyinggung tentang. Bioterrorism. Nah melihat fenomena yang berulang. 2-3 tahun yang lalu kan kita mengalami covid. Alpha, delta, omikron. Kemudian kita juga ada mendengar kasus hepatitis akut. Yang tidak diketahui penyebabnya. Yang cukup membuat kekhawatiran juga di masyarakat. Selesai itu kita mengalami. Menghadapi tentang gagal ginjal akut. Menurut dokter itu apakah ada skenario buatan manusia atau seperti apa dok? Ya kalau bicara pandeminya sampai saat ini kita belum menemukan dan tidak bahkan ya menemukan bukti adanya satu rekayasa atau kesengajaan ya dalam artian ada konspirasi lah dari sekelompok negara kes, kelompok organisasi. Karena dari virus yang berkembang dan bermutasi ini dari genomiknya itu gak link dengan yang di laboratorium sejauh ini gitu. Jadi kan kalau di tracing, makanya ada tracing genomik gitu namanya. Kalau misalnya... Apa itu dok? Jadi misalnya gini, makanya tracing dia kemudian itu melacak. Jadi teknologi manusia saat ini mampu melihat misalnya ada satu virus, ini loncat kemana, terus kemana, itu bisa di-trace, di-lacak gitu. Nah itu yang juga digunakan untuk memastikan, oh ini dari di lab Wuhan atau di Amerika, di Amerika juga ada ya lab itu. Itu kan dia punya petanya, punya cirinya lah dalam bahasa awam. Jadi kalau dilihat ini kaitan ke situ gak? Kalau iya bisa gitu. Nah namun ya sekali lagi ini, bicara virus ini kan sulit ya. Tidak terlihat ya dok. Betul, dan juga sulit bini. Misalnya karena saya pernah juga di oleh media internasional, ini China yang salah, Amerika. Gak bisa kita menyalah-nyalahkan. Karena siapa yang menjamin di kejadian pertama di China? Betul Wuhan yang pertama lockdown. Tapi siapa tahu? Tapi sebetulnya, saya sampaikan aja. Di Januari itu, karena saya kan punya data yang melihat dunia nih ya. Di Januari, bahkan Desember 2019, terus Januari 2020, di Amerika itu sudah terjadi kasus-kasus dengan flu yang berat ya. Dengan tanda kutip flu ya. Karena kan waktu itu siapa yang mau meriksa PCR-nya ini? Kan gak ada. Dika diketahui ya dok. Iya. Jadi, bahkan mungkin beberapa negara Eropa. Artinya, bisa jadi sebelum Wuhan meledak itu pun, sebetulnya sudah di mana-mana gitu. Dan dari mana, ya sulit. Sulit nyari apa? Oh, lahu aklam ya dok. Ya, agak sucahat ini ya, secara teknologi manusia gitu. Jadi, adanya kejadian-kejadian itu tidaklah bisa ada bukti, dikaitkan dengan konspirasi ataupun bioteriorism. Tapi, kejadian seperti yang misterius-misterius termasuk gagal ginjal ini, mau tidak mau ada kaitan langsung atau tidak langsung dengan pandemi gitu. Kemungkinannya tetap ada. Kemungkinan tetap ada. Dokter Diki Budiman, kalau hasil profiling saya, hasil kepo stalking saya nih, dokter ini adalah penasehat dari kemanparekraf, benar dok? Dari Bang Sandi. Bang Sandi. Kalau misalnya, berarti kan dokter melihat dari sisi pemerintah. Kalau kita lihat nih dok, menurut dokter, kira-kira langkah apa sih dokter, kait semua fenomena yang lagi rame ya, khususnya kesehatan ya. Sebenarnya pemerintah harusnya bagaimana bersikap untuk, supaya bijaknya menghadapi sih fenomena atau kejadian luar biasa ini. Yang gagal ginjal. Dan sebagainya gitu. Jadi gini, jadi sekali lagi dari sisi kondisi global, belum ada negara yang memiliki status siap menghadapi ancaman pandemi atau epidemi dengan skala seperti ini. Jadi di dunia ini ada sedikit agak ilmiah nih, namanya Global Health Security Index gitu. Jadi kayak di ranking dunia itu. Indonesia itu di pertengahan, di lima puluhan gitu. Amerika itu ranking satu di dunia dalam dinilai dari, oh dia paling bisa nih, kalau di sekolah, oh dia pokoknya siap lah, kalau mau ujian dia bakal lulus. Menghadapi masalah kesehatan ya dok? Iya, masalah kesehatan, pandemi. Ini bicara pandemi. Ternyata Amerika paling buruk. Pematiannya paling tinggi, kasus paling banyak. Jadi yang di atas aja belum siap. Tapi itu tidak menjadi dalih alasan, katakanlah untuk pemerintah. Ya enggak, tapi ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki sistem kan. Terutama kalau bicara health security, ini memang membedakan saya, ada tiga aspek. Dari kemampuan tadi dideteksi, nemuin kasus. Pokoknya mau apapun, mau gagal gini. Pokoknya sebelum dia sampai harus ke rumah sakit, itu udah harus ketemu. Itu kemampuannya harus dibangun. Saat ini belum ada negara yang sudah mulai ada perbaikan, tapi belum ada dalam kategori yang siap. Tetap telat, tetap udah terjadi. Atau kematian atau kesakitan. Nah itu yang harus diperkuat. Kedua di respon untuk mengatasinya. Sistem rujukan, kemudian kalau sakit kemana. Itu semua harus siap gitu. Jangan enggak, aduh kita. Bayangkan di Indonesia itu digagal ginjal. Kita itu enggak ada pusat namanya keracunan. Call center seperti itu ya dok? Ya toksikologi atau apa namanya, toksik center misalnya. Negara maju itu punya. Negara maju itu punya. Nah, ya kan kita dengan, ya karena kasus keracunan itu bukan hanya masa dari obat, tapi orang mau bunuh diri atau makan salah minum obat. Benar, benar. Kemana dia nelfon? Ya, ada bingung mau lari kemana. Nah, karena betul ada dokter, tapi kalau bicara keracunan itu sesuatu yang banyak banget. Perlu ada ekspert khusus? Ada, ekspertnya juga teman saya. Nah, tapi ini yang belum. Artinya ini bicara respon, contoh respon yang belum terbangun. Kemudian terakhir ketiga adalah di upaya pencegahan. Jadi, yang ini yang harus diupayakan. Karena adanya kasus-kasus ini karena apa? Karena kita misalnya bicara, kita kan gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut itu harus diketahui. Ini kasus yang epidemi sebetulnya. Epidemi itu maksudnya di dunia jadi masalah. Tapi sebabnya macam-macam. Apalagi kasusnya secara total itu 13 jutaan setahun. Banyak banget. Banyak, banyak banget. Dengan kematian 1,7 jutaan. Jadi orang epidemiolog ini angka-angka terus ini. Banyak ini ya. 1,7 kematian. 85 persen itu terjadi dengan arah berkembang, agak miskin. Termasuk Indonesia. Karena apa? Sanitasi lingkungannya buruk. Airnya. Kualitas airnya. Jadi, kalau air sana-sanya saya pernah di MDGs, SDGs, di kantor nasional. Jadi, syarat satu negara maju itu, air itu berkualitas. Jadi, saya nggak mesti pakai kemasan. Kemasan. Jadi, kalau saya lapar, eh sorry lapar, haus, ya saya bisa akses air bersih dimanapun. Di keran gitu ya. Di keran, tap weather, itu namanya. Nah, itu kita belum. Kita sumber airnya masih jauh ya. Air keran kita kayaknya nggak berani kita minum ya. Bahkan mandi aja ada yang pakai air sungai. Iya. Bukan air galon dan sebagainya yang dirasa bersih. Karena memang dirasa air buat mandinya masih kotor gitu. Apalagi buat minum ya dok ya. Pada Cleoprata mandinya pakai air susu. Lengket nggak sih? Lengket lah. Oke. Mungkin dari dokter, apakah ada pesan untuk masyarakat, khususnya warga-warga yang terdampak terkait dengan pandemi atau gagal ginjal akut ini? Ya, yang penting sekali adalah kita mencegah kasus baru ya. Karena yang sudah terjadi ini ya, ya mungkin pernah pemerintah setanggung jawab untuk menangani dan lain sebagainya. Termasuk screening tadi ya, yang sudah keterlanjuran. Nah, saat ini sifat, sikap yang harus diambil oleh orang tua, masyarakat secara umum adalah sudah, jangan dulu konsumsi sirup. Sebetulnya apapun itu yang, karena kita belum tahu nih, karena ini nambah bahkan gitu ya. Jadi bahkan saya sampaikan ya, dewasa pun jangan, jangan dulu. Sampai ada kepastian dari pemerintah gitu. Nah, bagaimana kalau ada sakit ya? Prinsipnya tadi, jangan sampai sakit. Dengan cara apa ya? Pola hidup bersih sehat, ya lupaya pencegahan, itu menjadi sangat penting. Makanya ada orang perlu, yaudah, kepunya nggak minum obat. Pakai madu dulu, air anget gitu ya. Hal-hal yang sudah terbukti ya, tradisional tapi aman. Tradisional tapi aman. Termasuk dalam hal ini juga, jangan mudah untuk minum obat sebetulnya. Karena sebetulnya Allah itu menciptakan batu, pilek, mohon maaf misalnya mencret. Itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Jadi ada yang akan harus dibuang dari tubuh kita gitu. Jadi bukan, tidak semua misalnya mencetiru dipendet supaya nggak keluar. Karena bisa panas dingin. Dan karena toksinnya nggak keluar gitu. Makanya kalau di negara maju, ya sekali saya misalnya di Australia ini. Saya walaupun jarang ya, tapi pernah saya demam. Terus, aduh nggak enak ini. Itu sebelum COVID bahkan. Itu kan dikasih obat. Nggak dikasih obat sama dokter. Karena ya sudah istirahat, banyak minum. Nah itu, nah itu yang harus kita kembali ke sebetulnya. Jangan mudah mengkonsumsi obat. Dikit-dikit obat, dikit-dikit obat ya dong. Karena racun sebetulnya kan, tapi kalau tidak ada indikasi oleh dokter, ya jangan gitu. Namun di sisi lain, kita juga ketika mendapatkan obat dari tenaga kesehatan, sudah harus menjadi masyarakat yang lebih kritis. Misalnya anak rasio sirupnya tiga. Karena di kita, mohon maaf ya. Karena saya pengurus besar ikatan dokter Indonesia saat ini kan. Kita juga harus terus meningkatkan ya standar profesi kita. Salah satu yang sering terjadi juga di masyarakat, mudah-mudahan semakin menurun. Adalah sangat jarang di kita kalau berobat ke tenaga kesehatan, ya bukan hanya dokter sebenarnya. Nggak dapat obat. Bahkan seringkali sangat jarang juga cuma satu obat. Seringkali lebih dari satu. Jadi akan sangat jarang lagi yang tadi saya bahasnya nggak dapat obat. Nah ini tentu perlu ada komunikasi ya. Minta penjelasan kenapa ini. Itu hak pasien. Hak pasien. Dan ini yang akan membuat yang dikonsumsi itu semakin menurun risiko efek samping dan lain sebagainya. Oke berarti balik lagi ke masyarakat, teman-teman, semua liner semua. Supaya menghadapi fenomena ini, satu kita nggak boleh panik ya dok ya. Dan lagi-lagi untuk pandemi dan gagal ginjal, long covid dan sebagainya. Kita harus sadar diri, bisa mengukur diri. Kalau lagi nggak enak badan ya berarti jangan keluar. Masker jangan lupa dipakai. Kebersihan diri sendiri juga karena berpengaruh. Kitanya sakit bisa menularkan orang lain. Bener ya dok ya. Itu dia tadi teman-teman semuanya sharing kita dengan dokter Diki Budiman. Boleh posit? Alhamdulillah jazak, Allah hera dokter. Kita sharing ilmunya. Semoga ilmu ini atau sharing ngobrol kita ini bisa bermanfaat. Supaya juga masyarakat lebih aware sama kesehatan. Lebih tahu batas dirinya. Semuanya Alhamdulillah jazak, Allah hera. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah jazakumallahu khairoh telah menonton. Selamat menikmati. Selamat menikmati.